Halo Halo guys balik lagi bersama gue Alvin di video kali ini kita bakal mencari senjata rare lagi sih ya di kesempatan kali ini gua bakal coba cari senjatanya Officer Wu nih istrinya si Sun Quan kalau nggak salah namanya Lianshi cuy hmm ini dia penampakannya DC Lianshi anjay untuk stacknya kalian pilih Wu Terus di side story kalian pilih talktune province ya kalau nggak tahu ya ntar gue cek dulu ya betul asal talktune province dia adanya di side story ya sih untuk kingdomnya Shinja Force gua bakal gini dulu oh ada bintang kecet enggak ada demeknya Thunder 9 dengan Frenzy joltz entap juga akhirnya gua pakai senjata bintang tiganya enggak apa-apa untuk skillnya disini gua bawa Mike Tiroor misalnya attack health defense board kayaknya pasti banget diperlukan kemudiannya retare dan disini untuk outfit kew7 kostum 1 buat kita Ustum 2 ini kurang cocok sama muka ya kayaknya kepala nya jadi kecil gitu ini original Pak WD jadi orang Jepang 7 ini dokter ini kayak pusit-pusit di negeri dongeng kayaknya Pak ini fantasi kostumnya B aja sih kayaknya ini original mantap Pak untuk difficult minimal hard kaos boleh ultimate sangat diperbolehkan kita langsung ke medan pertempurannya dan disini misi rahasianya bentar gue lihat dulu misi rahasianya kalahkan Chenggong sebelum dia tiba di emnya Sunce ya dan disini enggak ada waktunya Pak jadi kita langsung langsung aja Pertama caranya itu kalian maju ke sebelah kanan map dulu sih bantuin guanyu dan kawan-kawan itu tuh mohon maaf kalian hajar tibu siren buat bantuin ngebuka gerbang setelah beres my chance to shine kalian pindah ke sebelah kiri ken tuh ya Waduh kelihan sih ini mantap kali tuh jatuhnya milk ya kalau ini istrinya si Bapak kawan-kawan tapi enggak kelihatan tuanya Pak kenapa Oke disini kita ajar gatekeeper nya buat buka gerbang nah disini ada Rangfei kita ajar dulu jadi dia ini pakai koko ya oke enak kau kalau nggak salah spesialnya itu dia ngeheal di ini spesialnya ini ulti biasanya boom dan yang kiri ini ulti dari atas wadidaw ah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 4 kalinya lumayan oke juga Pak oke kita maju lagi ya kalian hajar nih si Liu Ki nih 1 2 2 3 4 5 1 2 2 3 4 5 ini buka gerbangnya sebenernya ini nggak masuk objektif sih cuma kita hajar-hajarin aja lah yang penting nanti kita ngebunuh si Chenggong nya dalam jangan sampai dia sampai ke base nya Sunci base nya itu ada di sebelah kanan pojok bawah ya 1 2 3 1 2 3 sama 2 bentar ini senjata nya bertolak belakang pak oke kita cari yang senjata nya tidak bertolak belakang setidaknya 1 2 3 1 2 3 4 kali aduh gemes banget ya pake celana nya 1 2 3 4 aduh susah banget luarnya 4 nya malah kena lagi oke ambush hmm 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 mukulnya ini lumayan hama juga pak oke sebelum kita menghajar Liu Bei ada baik ada baiknya kita ke sebelah kiri map dulu pak ya ini kita beresin dulu sebenernya gak masuk objektif juga gue oke jadi si cenggong itu ke trigger kalau si cenggong nya udah sampe di apa di base nya si bapak Liu Bei Bu dia bakal memanggil tentara bayaran dan disini salah satunya ada bapak lubu juga ya karena sudah si cenggong oke gate keepernya terbuka bentar kuda gua ada dimana tuh pokoknya sampe si Liu Bei bilang open the gate buka pintu dia mau kabur katanya gitu karena dia terkepung merasa terkepung pak sini ada Mifang hajar dulu deh nah setelah si pintunya itu terbuka pak ya cenggong itu bakal muncul dari sebelah kiri map kalian gak usah susulin kalian tunggu aja disini oke si cenggong nya itu larinya cepet pak nah itu dia si bapak lubunya sepertinya kita spirit aja kita kerumuh show ya bentar lu ajar lu gigil gigil 1 2 3 4 gua gerogi lawan bapak lubu kita fokus cenggong nya dulu deh soalnya cenggong nya itu bakal kalau kita gak fokus dia bakal lari ke base nya si sunce yang ada di belar kanan bawah map kalau si cenggong nya sudah mati ya rungu show eh rungu show discover thrister nya bakal ter-trigger joh tapi sebelum itu si lubu ini harus dibunuh ya karena salah satu objektif untuk menang karena salah satu objektif untuk menang karena salah satu objektif untuk menang oke gua pake rumu show lagi aduh jangan deket-detket nih teteh lianti eh lu punya mana pak dupunya malah gak kena hit horor nih lawan dupunya dong pak lepet wih di ulti mati gua waduh jangan sampai kena sih ultinya lubu deh pak oke oke harusnya mati nih si lubunya nih kita ulti ya lepet oke sudah beres mengganggu kamu oke kita ambil si thrister nya pak ya itu thrister nya ada di atas ya di bawahnya liubei tenang aja si liubei nya gak bakalan mati sama temen kita soalnya untuk menyelesaikan sebuah misi atau story satu stage itu emang harus pake MC nya yang harus ngebunuh si rajanya di raya terakhir nih jadi walaupun sekarat di getokin tetep gak bakal mati dia kuali kita yang kajar kira kira seperti itulah dari dulu konsepnya si dinasti warrior dan ini senjata bintang 6 nya pak ya ada di sini namanya pengkosko belek sama semuanya anjay oke si bapak liubei nya ada di sini aduh jadi si special skill nya ini kayak ngekill gitu tuh kan nampak darahnya ini ulti biasa aduh kagak keliatan itu bendera pak ini ga ini indah banget dirian si yang bikin siapa sih ini ulti dari atas pak ini ulti dari atas pak aduh 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 ini ulti lagi dari atas kita eh bisa liubei nya doang nih terakhir sambil nyari XP pak ini dasar lebe selevel gak selebr juga sih anjay oke nanti babaliubnya dan itu caranya ya mendapat senjata bintang 6 nya sih lianzi cuy kita harus nyalahin senggong sebelum dia sampai ke base game nya sunce kalau dia keburu sampai ke base game nya sunce lebih baik kalian restart aja kalian ulang itu ga boil dapat dan ini penampakan senjata bintang umumnya teteh liansi namanya pengkros go wanjai keren banget dari diamond kira-kira nih dan oke lah kalau gitu terima kasih yang udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe mungkin diantara kalian ada karakter senjatanya yang belum gua cariin bisa bisa tulis di kolom komentar tuh ya nanti gue usahin gue cariin kalau gitu gue alvin gue pamit undur diri sampai berjumpa di Live-Live di video selanjutnya Pak Bye bye